Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ragi letup dimanapun anda berada semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin di kesempatan kali ini kita bahas mengenai teman-teman yang mau pulang ke Indonesia dari luar negeri dan yang mau pulang cuti ke Indonesia ya untuk beberapa minggu atau beberapa hari aja karena masih banyak teman kita yang mau pulang ke Indonesia dari luar negeri dan masih bingung dengan peraturan masuk ke Indonesia karena peraturan di Indonesia kadang berubah-rubah ya itu karena kasus covid di Indonesia yang belum juga hilang nah aku bacain salah satunya aja ya pertanyaan dari teman kita yang mau pulang ke Indonesia untuk cuti seperti ini ya aku bacain karagil saya mau tanya kalau mau cuti apakah sekarang masih berlaku daftar ini atau tidak saya sudah suntik vaksin 3 kali dan ini mau yang keempat kalinya insya Allah saya cuti tanggal 28 dan apakah di bandara juga disuruh tes PCR lagi saya di Hongkong seminggu 2 kali tes PCR sebab saya jaga nenek di rumah sakit terima kasih sebelumnya nah jadi seperti ini ya buat teman-teman yang mau cuti dari negara manapun ya guys usahakan full vaksin terlebih dahulu sebelum pulang ke Indonesia ya sebelum ambil cuti teman-teman di luar negeri sana vaksin terlebih dahulu ya booster 1 atau booster 2 lah terserah yang penting udah booster guys ya karena kita gak tahu peraturan kedepannya berubah atau tidak setelah mau berangkat ke luar negeri sehabis cuti jadi mending jaga-jaga terlebih dahulu sebelum pulang ya guys dan untuk pendaftaran ime untuk teman-teman yang pulang cuti cuma beberapa minggu ya menurut aku sih gak perlu daftar ime guys karena di Indonesia kan cuma bentar doang jadi buang-buang waktu mesti ngantri daftar ime ya ribet kalau menurut aku seperti itu tapi untuk teman-teman yang masa cutinya agak panjang misalnya 2 bulan atau 3 bulan ya dan berniat untuk daftar ime ya gak ada masalahnya guys karena untuk daftar ime sendiri itu gak ada paksaan dari siapapun karena yang mau pakai kan kita sendiri hp-hp sendiri ya kan jadi kalau pengen hp-nya ada sinyal ya daftar ime kalau gak pengen ribet ngantri daftar ime teman-teman bisa pakai hotspot atau wifi ya di rumah nah kita lanjut dengan pertanyaan teman kita yang tadi ya guys apakah sesampainya di bandara bakal dites PCR lagi atau tidak jadi gini untuk yang udah booster atau yang baru vaksin 2 dosis ya itu gak bakal dites PCR lagi di bandara Soekarno-Hatta atau di Indonesia ya tapi bagi teman-teman yang baru vaksin 1 dosis atau yang belum sama sekali ya itu bakal dites PCR setelah sampai di Indonesia nah jika hasil tes PCR-nya menunjukkan ada gejala ringan itu teman-teman bisa karantina mandiri ya guys atau di tempat tinggal kita sendiri dan untuk yang bergejala berat maka akan dibawa petugas untuk karantina di tempat yang udah disediain pemerintah seperti itu guys nah saya kira udah cukup jelas ya dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati